Intro Berjumpa kembali di program Bible Everyday Hari ini kita akan terus melanjutkan pelajaran kita Kita sudah tiba di Lukas Fossal yang ke-23 Ini masih tentang peristiwa salib Yesus Dan ada satu hal yang menarik yang dicatat di dalam Fossal 23 Injil Lukas ini Yaitu ada satu tokoh yang sebetulnya mungkin hanya numpang lewat Sekalipun numpang lewat Tapi ini menjadi titik balik yang luar biasa di dalam hidupnya Tokoh yang saya maksud adalah Simon dari Kirene Kalau kita belajar bersama-sama tentang Simon Kirene ini Maka nama ini muncul juga hanya di dalam peristiwa salib itu saja Selain itu tidak dicatat sama sekali Simon kemungkinan besar dari namanya adalah keturunan Yahudi Namun dikatakan dari Kirene Kirene adalah salah satu daerah di Afrika sana Bisa jadi Simon ini orang Yahudi yang tinggal di Afrika Dan kemudian pulang ke negerinya karena ada perayaan Pasca Mungkin skenario nya adalah seperti itu Karena Alkitab menulis di dalam ayat yang ke-26 Ketika mereka membawa Yesus Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene Yang baru datang dari luar kota Jadi Simon Kirene ini baru datang dari luar kota Masuk ke Yerusalem Saya bisa membayangkan dia mungkin sudah sangat senang Karena tujuannya sudah sangat dekat Sudah masuk Yerusalem Sebentar lagi mungkin akan masuk di penginapan Sebentar lagi bisa beristirahat Menjelang dia akan memperingati hari Pasca Mungkin sudah bisa membayangkan bahwa Dia bisa berparing di ranjang yang empuk Dia bisa mandi Dia bisa menikmati istirahatnya Namun siapa sangka ketika masuk kota Yerusalem Dia kebetulan lewat iring-iringan yang mana Yesus sedang memikul salib Dan prajurit Romawi menghajarnya Menghajarnya karena Yesus beberapa kali jatuh memikul salib itu Maka prajurit ini menahan Simon dari Kirene ini Dan memaksanya untuk memikul salib itu Saya bisa membayangkan mungkin Simon ini menganggap itu hari yang paling sial di dalam hidupnya Betapa tidak sebentar lagi bisa istirahat Tapi kini harus memikul salib yang berat Memikul salib yang kotor dan kasar Dan yang menyakitkan bagi bahunya Tapi karena bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi Dan ada aturan bahwa mereka bisa dan harus mengangkat Apa yang diperintahkan orang Romawi Maka mau tidak mau Simon pun harus melakukannya Dia harus memikul salib Yang tak seharusnya dia pikul Sebab dia bukanlah orang yang terdakwa Dia bukanlah penjahat Dia hanyalah numpang lewat Yang kebetulan saja berada di dekat Yesus Dan ditahan orang Romawi Dan dipaksa untuk memikul salib Yang tak seharusnya dia pikul Mungkin dia menggerutu di dalam hati Yang bersungut-sungut Siapa orang ini Sehingga membuat saya harus memikul salib itu Tapi pengalaman Simon dari Kirene ini Tidak hanya berhenti sampai di situ Ketika Simon berada di Golgota Melihat penyalipan Yesus Dan melihat tanda-tanda ajaib Yang menyertai Mendengar bagaimana orang ini Yang seharusnya tidak bersalah Tapi dijatuhi hukuman salib Masih berkata Ya Bapak ampunilah mereka ini Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Itu sebuah pengalaman menghirankan bagi Simon Tidak hanya itu tanda-tanda alam yang ajaib Menyertai bahkan tirai baik suci terbelah menjadi dua Mengiringi penyalipan Tuhan Yesus Ini membuka mata Simon bahwa orang ini bukan orang biasa Dia benar-benar Tuhan Dan Alkitab mencatat selanjutnya Bahwa Simon memiliki dua anak Alexander dan Rufus Kelak Alexander dan Rufus Ini menjadi popoh penting dalam gereja Pengalaman yang mungkin bagi Simon Dianggap kesialan Tapi akhirnya Itu menjadi berkat keselamatan Bagi dia dan bagi keluarganya Dari sini kita bisa belajar satu perkara Bahwa kadangkala hal yang mungkin tidak menyenangkan Kadangkala perkara yang mungkin kita menganggap Aku tidak beruntung Peristiwa yang mungkin kita menganggap kesialan Tapi kita tidak pernah tahu Kadangkala itu bagian daripada rencana Tuhan Untuk menyatakan kebaikannya bagi kita Pengenapan rencana Tuhan akan dinyatakan Justru melalui peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan pada awalnya Maka belajar dari firman Tuhan hari ini Belajarlah untuk percaya Bahkan kita belajar Untuk memikul salib yang mungkin tak seharusnya Kita pikul Kita bukan yang salah Tapi menerima hukuman Kita tidak melakukan hal yang dituduhkan orang Tapi harus menanggung akibat Maka belajar juga dari Simon Serahkan hak kita Lepaskan hak kita Begitu kita melakukan pelepasan hak Percayalah Itu hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan Kita tidak pernah tahu Bahwa apa yang kita lakukan Akhirnya berdampak sedemikian panjang Sebagaimana Simon Dia berdampak bagi keluarganya Anak-anaknya Alexander dan Rufus Menjadi bapak-bapak gereja Jadi mungkin hari ini Anda harus memikul salib yang tak harusnya Anda pikul Saya berdoa Belajar untuk melepaskan hak kita Pikulah Sebab kita tahu Di balik salib Selalu ada kemuliaan Yang menyertai Tuhan berkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.